Kalian siapa yang membuat manuver? Keluar! Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki melakukan manuver. Sahabat Kompas.com, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, merespon spekulasi mengenai siapa calon presiden dari PDI Perjuangan. Megawati memperingatkan para kadernya untuk tidak bermanover politik jelang pil pres dan pemilu 2024. Ia tak segan-segan untuk memecat kader yang melakukannya. Pernyataan itu ia sampaikan pada Rakernas PDIP pada selasa 21 Juni 2022. Saat itu, Megawati juga menyatakan memiliki hak prerogatif untuk menentukan capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres V. Untuk itu, ia meminta seluruh kadernya patuh sambil menunggu mandat pencalonan presiden. Kalian, siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ingat loh, lebih baik keluar deh, lebih baik keluar deh, daripada saya pecati loh kamu. Dalam acara itu, Megawati juga meminta kadernya keluar jika bicara soal koalisi. Ia mengaku bingung dengan banyak politikus termasuk presiden Joko Widodo yang kerap menggunakan istilah koalisi. Ia menjelaskan istilah koalisi hanya dikenal di negara yang mengenai sistem parlementer dalam pemilihan perdana menteri. Sementara di Indonesia tidak ada perdana menteri melainkan presiden. Dengan demikian, gabungan partai politik yang mengusung calon presiden lebih layak disebut kerjasama politik. Sekitar sistemnya adalah presidensial, bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung loh Bapak Presiden, kok bilang koalisi, koalisi, koalisi. Tidak ada, tidak ada. Kalau kerjasama, yes. Terkait pernyataan Megawati yang meminta para kadernya untuk tidak bermain dua kaki atau bermanuver, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan penjelasan lebih lanjut. Puan menuturkan, pernyataan Megawati saat itu tidak menyasar pada satu individu tertentu, Namun peringatan bagi semua kader PDIP. Puan juga memastikan seluruh kader PDIP termasuk para gubernur memiliki hubungan yang baik. Kalau mungkin saya bisa mengatakan, Tidak ada indi, tidak ditujukan ke orang per orang atau oknum per ongung individu-individu. Tadi disampaikan secara menyeluruh kepada semua kader yang hadir pada saat ini, Luring ataupun Daring. Saya pun di situ sebagai kader di dalam pembukaan rakernas itu. Terlepas dari peringatan Megawati tersebut, PDIP bisa jadi akan mengumumkan calon presiden yang hendak diusung pada pemilu 2024. Menurut Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Cristianto, Partainya akan mengumumkan capres menjelang tahapan pemilu, yakni pada Agustus 2022. Tak hanya itu, Hasto juga memberikan sedikit bocoran mengenai kriteria capres dari PDIP. Kriteria itu diantaranya harus memegang ideologi Pancasila dan harus kokoh dalam berprinsip saat mengeluarkan kebijakan. Aspek ideologi itu saja sangat penting, sangat mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Pemimpin itu harus kokoh dalam prinsip, misalnya tadi Pak Jokowi menyampaikan subsidi BBM kita saja, itu Rp567 triliun. Bagaimana kita menghadapi tekanan itu? Seorang pemimpin yang tidak berani mengambil sikap, tentu saja melihat hal tersebut sebagai beban. Tapi seorang pemimpin yang memperhitungkan keputusan meskipun itu pil pahit, itu akan diambil. Nah, inilah yang sedang dipertimbangkan betul oleh Ibu Ketua Umum. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia. Terima kasih telah menonton!